Hai teman-teman ada lagi masuk pertanyaan di grup Facebook tips belajar micrograin Kandi gimana caranya biar bikin atau diusahakan sebar benihnya itu nanti tumbuhnya merata ini cukup menarik juga sebenarnya ya karena tadinya awal-awal saya belajar microgreen atau belajar tanem ya kita nggak pernah mikirin sih benihnya itu harus tumbuhnya merata atau tingginya nanti begitu kita blackout keluar dari blackout tingginya merata awal saya nggak terlalu apa nggak terlalu konsentret banget gitu loh fokus banget ke masalah itu karena biasanya kalau awal-awal belajar ya numbuh aja kan udah happy ya udah seneng gitu loh kita harus melangkah ke step berikutnya adalah bagaimana mengusahakan si benihnya ini tubuhnya bagus punya rata jadi ratanya setumbuhnya serempak biar dia pertumbuhannya serempak tidak ada atau sedikit sekali persentase benih yang nunggu nya ketinggalan nah salah satu caranya adalah sebenarnya dengan merendam benih jadi kita sudah rendam benih dulu contohnya seperti si sunflower ini saya lagi rendam oke teman-teman juga bisa coba biasanya saya atau di video sebelumnya itu saya nggak pernah rendam benih sunflower dengan ditanam media tanam dengan jemputnya tanam saya nggak pernah rendam biasanya yang saya rendam dulu itu kalau misalnya tanpa media tanam tapi memang kita nggak bisa pungkiri kalau mau tanam tanaman apapun di microgreen paling bagus memang dengan media tanam ya kokopit sekan bakar kompos tanah humus pasir atau rockwool sekalipun biasanya yang dengan media tanam itu tumbuhnya itu jauh lebih bagus batangnya lebih tebel apalagi yang pakai kompos ya pakai kompos biasa batangnya lebih tebel daunnya lebih lebar jadi lebih enak dimakan lah kalau beberapa orang bilang enak dimakan padahal sebenarnya kalau untuk saya pribadi rasanya sih sama aja tapi ya memang kalau kelihatan di foto dia lebih tebel lebih 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 primal lebih perkasa gitu sayurnya ya salah satu caranya tadi kita balik lagi dengan merendam benih nah bagaimana merendam benih yang benar karena kalau misalnya kita rendamnya kelamaan busuk kecepetan nanti malah jadinya nggak pengaruh gitu Nah setelah saya baca-baca dari beberapa sumber juga dan memang saya juga sudah coba paling bagus itu sebenarnya rendam benih itu di 12 jam maksimal di 12 jam minimal di 8 jam jadi kita harus lihat dulu benihnya ini ukurannya seperti apa dan kulit benihnya ini bagaimana contoh misalnya kayak Sunflower tadi Sunflower karena kita tahu benihnya itu kulitnya keras ya kita rendam dimaksimalkan saja di 8 jam lah misalnya minimalnya atau di 12 jam maksimal nah ini yang saya udah coba sih di 8 jam dan hasilnya mengembirakan tumbuhnya juga bagus dan sebenarnya ada satu trik lagi jadi sebelum kita semai di media tanam itu ternyata kita pilih dulu sama seperti di hidroponik di hidroponik juga ada yang memang kalau misalnya petaninya itu pede dia langsung perokul satu lubang rokul kalau di hidroponik ini kan rokul dipotong kotak-kotak kecil lalu satu rokul satu benih gitu ya misalnya kayak pakcoy chaising satu atau sekarang ada lagi yang dua benih gitu Nah kalau misalnya pede sekali dengan kualitas benihnya ini bagus Oke kita bisa langsung semai semua di rokul satu kotak rokul itu satu satu tapi ada beberapa petani yang lebih main aman atau saya bilang lebih bijak ya lebih bijak ini jadi begitu nanti sudah sprout baru dipindahin krokul satu-satu tadi microgreen juga bisa seperti itu jadi kita rendam dulu si benih sunflower ini 8-12 jam tadi kalau saya 8 sesudah 8 jam kita tiriskan lalu kita ungkep atau kita perem dengan kain seperti video yang wheatgrass pakai jar kan kalau wheatgrassnya pakai jar nah ini kita berbeda kita pakai kain saya ada video satu di Instagram saya itu wheatgrassnya pakai kain jadi kalau di wheatgrass itu rendam dengan air hangat 2 jam lalu dimasukkan ke kain kainnya ditutup nanti dibilas dua kali paling enggak karena 24 jam biasanya dia sudah sprout bagus nah kalau di sunflower setelah kita rendam 8 jam taruh di kain diungkep nih ya nanti tiap 12 jam itu kita sirem basah sirem basah lalu kita tiriskan pastikan tiriskan nah 24 jam itu dia akan sudah keluar akarnya ujung-ujung bagus warna putih nah disitulah rahasianya sebenarnya kenapa bisa sproutnya rata tanamnya tumbuhnya rata jadi kita ambilin yang memang sudah sprout yang akarnya sudah keluar putih-putih kecil itu kita baru taruh di media tanam nah itu nanti hasilnya akan mengembirakan sekali pasti tumbuhnya rata jadi sebenarnya ada triknya juga kalau memang untuk skala rumahan seperti kita tanam untuk konsumsi keluarga di rumah pribadi ya 12 tray masih oke lah cara seperti ini tapi kalau misalnya teman-teman yang ada yang sudah mulai berbisnis sudah mulai usaha jual beli sayur microgreen ya cara seperti ini sebenarnya cukup makan waktu juga itu dan effortnya banyak banget ya harus kita ambilin yang memang sudah sprout dan sproutnya ini juga kita nggak boleh telat loh jadi kita bener-bener harus hitung jamnya karena kalau telat eh misalnya udah 24 jam nih aduh sampai lah males tanggung atau enggak sempet kalau dia lewat nanti keburu akarnya sudah panjang itu akan susah untuk dipindahin ke media tanam karena saat di media tanam khusus yang sunflower kita akan perlu tindih dia biar akarnya itu masuk ke media tanam berdiri dengan baik itu tertanam dengan baik baru nanti tumbuhnya akan berdiri tegak kurang lebih seperti itu jadi kita harus bener-bener timetablenya itu waktu untuk semainya itu bener-bener harus diperhatikan tidak boleh sampai telat ada satu tips lagi yang memang ini bagus banget ini saya sudah bikin di video kangkung kita kalau misalnya rendam benih rendam benih itu waktu dia sudah mulai air masuk meresap ke benih dan men-trigger psikotilodonnya itu lebih baik kita buang airnya kita ganti eh ganti air yang baru karena kan ada zat asam yang keluar atau mungkin ada kotoran juga kita juga buang kotorannya so kalau misalnya teman-teman mau perfect atau sempurna dalam merendam benih ini biasanya kalau yang kangkung sih dia suka air ya kalau sunflower ini better coba per tiga atau empat jam kita ganti air jadi kalau misalnya kita mau rendam delapan jam di tengah-tengah empat jam kita ganti airnya ganti air rendamannya jadi dibuang dulu ditiriskan disaringan nanti benihnya pasti ada ada yang mungkin ada sampah-sampah atau ada yang sudah pecah maksudnya benihnya nggak nggak utuh gitu ya ada yang kulit doang itu teman-teman sambil buangin jadi kita sudah men-sortir dari awal apalagi nanti pas mau semain juga kita sortir yang akarnya sudah keluar so penggantian air itu juga sangat penting kalau teman-teman enggak sempat untuk ganti air ada satu cara lagi sih sebenarnya sih dan ini saya masih coba saya belum berani bikin videonya karena saya belum bisa bedain efektif atau tidaknya so ditunggu video berikutnya untuk tips yang satu lagi untuk rendam benih thank you enjoy proses selamat menikmati